Intro Plasma Convalescent di tengah pandemi kini banyak dicari Terapi dengan plasma ini telah membuktikan membantu penyembuhan pasien COVID-19 Maka, meneklah permintaan plasma lewat media sosial Tapi di Jawa Timur ada yang memanfaatkan kebutuhan permintaan plasma untuk pasien COVID-19 Palang Bera Indonesia Jawa Timur mendapat laporan soal adanya pihak yang mengatasnamakan PMI Meminta biaya untuk mendapatkan plasma convalescent bagi pasien terinfeksi corona Modusnya, keluarga pasien yang membutuhkan plasma dimintai uang sebanyak puluhan juta rupiah Dengan dalih, biaya pengganti mendapatkan donor plasma convalescent dari PMI Padahal, untuk mendapatkan plasma dari PMI tak butuh biaya Cukup permintaan dari dokter sebagai penanggung jawab rumah sakit Jadi ada oknum yang menghubungi keluarga pasien Terus kemudian dia minta sejumlah uang Dia mengawalkan bahwa ini gak beli Tetapi ini biaya untuk koordinasi dengan orang PMI Kalau sudah begini ini, maka terus kemudian Apapun juga, ini akan bisa memberikan satu kesan negatif terhadap PMI Padahal, ini kan gak bener kan gitu Padahal, ini kan gak bener Saat ini, polisi tengah melidiki kasus yang menimpa korban penipuan plasma convalescent Polisi juga meminta masyarakat yang menjadi korban penipuan segera melapor Ya kami mengharap, kalau ada korban-korban yang mengakses tersebut, silahkan melapor di kami Tercepatkan kami lindungi dan kami akan melakukan penyelidikan Kita tetap terus menerus melakukan pada desember Terutama di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, khususnya di Jawa Timur Penting agar polisi mengungkap kasus ini Sama pentingnya, seperti polisi telah memburu penipu serta penimbun tabung oksigen dan obat terapi COVID-19 Tim Liputan, Kompas TV Sudah ada rekan kami, Alfian Rahman di Mapolda, Jawa Timur Yang memantau upaya polisi mengungkap penipuan pengadaan plasma convalescent Alfian, bagaimana sebenarnya kronologi sampai adanya temuan dugaan penipuan pengadaan plasma convalescent ini? Ya Juno dan juga Saudara, terkait kronologi adanya dugaan penipuan jual-beli plasma convalescent di Jawa Timur Ini memang pekan lalu ada seorang warga yang mengeluh kepada PMI Sidoarjo Karena terkait warga ini meminta sejumlah kantong darah plasma convalescent Kepada seorang oknum yang ditemukan di media sosial Dan setelah ditransfer uang tersebut ke oknum tersebut Akhirnya plasma convalescent tidak juga kunjung diterima oleh warga tersebut Akhirnya berdasarkan kerugian yang dialami ini Warga tersebut mengadu kepada PMI Sidoarjo Yang kemudian aduan tersebut dilanjutkan oleh PMI Sidoarjo Ke PMI Pusat atau PMI Provinsi Jawa Timur Tadi juga kami sempat mengonfirmasi kepada Sekretaris PMI Jawa Timur Edi Purwinarto yang membenarkan hal tersebut Dan kemudian tengah melakukan koordinasi lebih lanjut kepada Polda Jawa Timur Terkait kasus untuk penyelidikan dari kasus tersebut Tidak hanya itu, Edi Purwinarto juga mengaku pernah menerima pesan tingkat Melalui belas WhatsApp Yang menyatakan dalam WhatsApp tersebut Dirinya mendapat pesan adanya brosur-brosur berisikan Donor plasma convalescent yang dibantul dengan harga 20 juta rupiah Padahal untuk mendapatkan donor plasma convalescent ini Warga ataupun pasien yang membutuhkan tidak dipungut biaya sedikit pun oleh pihak PMI Terkait penyelidikan sendiri yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur hingga saat ini Kami mengkonfirmasi kepada Kabit Pumas Polda Jawa Timur Saat ini polisi masih terus menggencarkan patroli sebar atau patroli dunia maya Untuk memantau dan memengitor Terkait adanya dugaan penipuan tersebut Juno ada beberapa akun yang masih terus dipantau Termasuk juga dugaan korban-korban Namun hingga saat ini Polda Jawa Timur belum memeriksa Siapa saja yang menjadi saksi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh PMI Sudara Jawa Timur dan juga belum memeriksa lebih lanjut saksi-saksi lainnya Saat ini Polda Jawa Timur masih terus melakukan pantauan dari dunia maya Untuk mengejar pelaku yang diduga melakukan penipuan plasma convalescent tersebut Dan juga korban-korbannya Hingga saat ini belum ada tersangka Juno yang ditetapkan dalam dugaan kasus penipuan tersebut Baik, kita harapkan pihak kepolisian dapat mengusut tuntas Dari dugaan pengadaan plasma convalescent yang merugikan warga hingga jutaan Bahkan puluhan juta rupiah Terima kasih rekan Alfian Rahman dari Mapolda Jawa Timur